Organisasi itu kan punya sayap-sayap organisasi. Organisasi itu kan punya sayap-sayap organisasi. Organisasi kemasyarakatan termasuk Fafol kan juga punya sayap bisnis. Jadi yang dimaksud dengan perizinan itu, itu di sayap bisnisnya. Jadi tetap saja profesional sebetulnya. Tetapi ada pertimbangan khusus nggak? Kenapa harus ormas agamaan gitu ya? Enggak, nggak dibunyiin harus ormas ke agamaan. Bunyinya pokoknya bahwa, gini loh ya, undang-undang dasar itu kan mengatakan bahwa adalah hak azazi manusia untuk manusia menjadi produktif. Jadi ruang-ruang produktivitas rakyat, apapun salurannya harusnya diberikan. Maka ada hutan sosial diberikan kepada rakyat. Ada misalnya nanti tugas-tugas yang dibawa, banget yang miskin, itu juga harusnya dibikirkan. Karena produktif itu kan bukan rakyat yang harus diperhatikan oleh negara. Nah, ormas itu pertimbangannya itu tadi karena ada sayap-sayap organisasinya yang memungkinkan. Daripada ormasnya setiap hari nyariin proposal, mengajukan proposal kan lebih baik dengan sayap bisnis yang rapih dan tetap profesional. Itu sih sebetulnya. Tapi artinya mekanisme-nya sama Bu, maksudnya apakah ormas itu tetap sama seperti perusahaan swasta yang juga misalnya harus mengajukan kontrak karya gitu. Oh saya nggak tahu kalau itu terlalu spesifik ke ini ya, terlalu spesifik ke pertambangan. Tapi kalau kaitannya sama lahan, pertimbangannya itu produktivitas rakyat itu harusnya. Untuk pengelolaannya sendiri Bu, apa dari pemerintah ada upaya untuk pelatihan dan lain sebagainya? Kalau itu kan tanyanya sama Menteri Energi, bukan urusan Albu. Kalau untuk lahan, pengelolaan lahan mekanismenya gimana Bu? Untuk lahan sama, sama dengan yang lain. Kan itu pertimbangannya sayap bisnis, sayap di organisasi. Ingat ya, sayap profesional di organisasi itu. Artinya perlakuannya akan sama seperti pada swasta. Artinya bukan buat bagi-bagi tuanya gitu Bu. Enggak, makanya lihat dari dasarnya. Ya, saya jauh ini. Sudah ada yang mengajukan belum Bu? Kalau di hutan sosial sudah ada. Kalau yang di bisnis kehutanan saya belum cek. Kayaknya sih mereka belum lapor ke saya sih. Kalau yang hutan sosial banyak, ya kan banyak kelompok-kelompok juga. Macem-macem lah dari berbagai agama juga, nggak ada masalah. Ini bukan soal agama loh ya. Kan tadi saya bilang tergantung itu sayap bisnisnya atau saya. Saya Rizka Klarissa. Saksikan program-program Kompas TV. Melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.